Alhamdulillah Globalisasi Masyarakat yang dulu masih tradisional Kini sudah radikal dan liberal Pak, bu Kalau dulu kita mainannya karet Anak kecil Zaman sekarang Mainannya sudah pinter internet Kalau dulu gobek sutur jadi permainan Sekarang Playstation jadi andalan Jauh berbeda Orang-orang semakin berlomba-lomba Untuk mencari kesenangan Urusan akhirat tak terfikirkan Dibilang EGP Emang gue pikirin gitu loh Sepertinya hal ini Sudah disinggung oleh Nabi Dalam kitab Arba'in Nabawi Karangan Imam Yahya bin Sharifuddin Sohibah 54, 3 baris dari atas Di dalam tata basnah Masyita, jika kamu tidak malu Hiduplah sesuka hatimu Hadirin Diakui maupun tidak Dunia modern Membawa dampak positif Orang-orang semakin hebat Informasi cepat kita dapat Berita mudah kita tangkap Bisa kita lihat sekarang juga Namun Ingat saudara Carut-marutnya Terima keadaan Dekat tensi moral Kian merajalela Kemungkaran kian diagumkan Tontonan jadi tuntunan Kebaikan sudah diabaikan Ini adalah salah satu penyebabnya Adalah Gifil negatif dunia modern Masya Allah Oleh karena itu Apa yang harus kita lakukan Di zaman modern Seperti saat ini Apa yang harus kita lakukan Di zaman di era globalisasi Seperti saat ini Yang harus kita lakukan Ialah Rawe-rawe rantas Malang-malang putung Kita sing-singkan langan baju Kita rapatkan barisan Kita galakan Amal ma'ruf Nahi mungkar Sejalan dengan tinta suci Al-Quran Firman Allah Ayat 104 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walta kun minkum Ummatu Yadu'na ilal hayri Waya'muruna bilma'ruf Waya'muruna bilma'ruf Waya'muruna bilma'ruf Wayanhawna ani almwakar Waulaihka humulmuflihun Sadaqallahul adim Dan hendaklah ada diantaramu Segolongan umat yang menyeru Kepada yang ma'ruf Dan mencegah kepada yang mungkar Hadirin Oleh karenanya Dari keterangan ayat diatas Pemuda zaman sekarang Dituntut tidak hanya pinter ngaji Tapi pemuda zaman sekarang Dituntut tidak hanya pinter baca al-barzanji Tapi pemuda zaman sekarang Harus bisa tampil Sebagai mana tokoh Ullafa Ar-Rasidin Pemuda zaman sekarang Harus bisa tampil Sebagai mana tokoh Umar bin Khotob Pak Bu Ini imam Tapi jenderal Jenderal Tapi imam Imam Lantaran beliau mampu Memimpin jama' di masjid Cik Tentara di medan perang Kegagahannya Keperkasaannya Dicurahkan demi memperluas Dan mempertahankan Kejayaan agama Islam Pemuda zaman sekarang Pemuda zaman sekarang Harus bisa tampil Sebagai mana tokoh Syedina Ali bin Abi Talib Pemuda intlek Masih muda Tapi rela Mengorbankan jiwa Dan raganya Demi keselamatan Rasul Di malam hijrah Subhan Oleh karena itu Pemuda zaman sekarang Harus bisa tampil Di depan Pemuda harus jadi pelopor Bukan pengekor Karena bangsa dan negeri ini Tidak hanya butuh Orang-orang pinter Tapi Pinter yang benar Yang berjiwa megah Labi Tapi berotak London Semoga kita semua Yang ada disini Maupun yang di rumah Mampu mengharumkan nama Di mata masyarakat Agama Bangsa dan negara Amin Allahumma Amin Sekian dan demikian Dari saya Kalau ada kesalahan Mohon maafkan Dan ada sedikit Bantuan dari saya Jika pedang Melukai tubuh Masih ada harapan sembuh Jika lidah Melukai hati Gak kemana Obat dicari Wassikum bin Afri Bidakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh